Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua masih dalam keadaan sukacita dan sehat selalu Kali ini kita akan membahas tentang Asal Mula Nama Tanjung 9 Yang berlokasi di Kelurahan Binongko Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Untuk itu mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang Maka mohon dikoreksi Dahulu sekitar tahun 1966 Terdapat sekelompok PKI yang mempunyai markas Tepat di pinggir pantai dekat Tanjung 9 Mereka berjumlah 10 orang Waktu itu warga yang bertempat tinggal di dekat markas tersebut Tidak berani melakukan aktivitas di malam hari Biasanya pada jam 5 sore Semua warga sudah berada di dalam rumah masing-masing Dikarenakan mereka takut dibunuh oleh para PKI tersebut Lama-kelamaan Warga merasa bersah dan muncul pikiran dari salah seorang warga Bagaimana cara untuk mengusir atau memusnahkan ke 10 PKI tersebut Suatu hari Para warga berkumpul dan memusyawarahkan Tentang masalah Pemusnahan PKI tersebut Setelah tiap kali melakukan musyawarah Akhirnya mereka mendapat titik temunyai Yakni Membunuh mereka secara hidup-hidup Yang akan dilakukan pada waktu subuh Yang mana Itu adalah waktu istirahat mereka Kesokan harinya Saat waktu menjelang subuh Para warga berame-rame menuju ke markas PKI tersebut Dengan membawa tali Untuk mengikat para PKI tersebut Setelah mereka berhasil mengikat para PKI tersebut Mereka lalu menggali lubang Untuk mengubur ke 10 PKI tersebut Saat mereka mau mengubur 10 PKI tersebut Salah satu PKI berhasil melarikan diri dengan berenang ke laut Hingga warga sulit mengejarnya Sehingga warga hanya mengubur 9 orang PKI saja di pinggir pantai Dari situlah bermulanya nama Tanjung 9 Tempat dikuburnya para PKI Tempat dikuburnya para PKI tersebut Masih ada hingga saat ini Demikian pembahasan kita kali ini Kurang lebih mohon maaf Dan Tuhan memberkati kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sialam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!